Intro Halo guys, kali ini gue mau nge-review setup dari Pawel Peralta ini Jadi tuh, ini papan Pawel Peralta Flight Deck yang pro modelnya Ryan Desenzo dengan size 8,25 Kita lihat dulu yuk detail dari papannya ini Yang pertama dari lebarnya sendiri itu dia pas nih, di 8,25 Lanjut, di wheelbasenya sendiri kalau kita ukur dapet di 14,25 inch Untuk tailnya di 6,63 inch, sedangkan di bagian nosenya 6,68 inch Yang unik dari Pawel Peralta Flight Deck ini adalah dia cuma ada 5 lapis nih, si kayunya ini Dengan tambahan karbon di bagian dalamnya, jadi membuat papan ini lebih awet dan anti patah Di bagian atasnya dia full karbon, dan ada tambahan karbon lagi di bagian tengah-tengahnya Yang membuat papan ini jauh lebih kuat dibandingkan papan biasa Ditambah papan ini tuh sangat enteng Walaupun gue udah pakein deck rails, tapi masih tetep enteng banget nih guys Jadi kayak ngerasa gak pake deck rails sama sekali, plus dia juga awet tentunya Buat concave-nya sendiri, dia termasuk medium low Buat lo yang mangar ngepop, ini cocok banget sih dipake, karena walaupun lo ngepopnya pelan, dia udah responsif banget Buat bagian nose sama tail-nya, kayak yang gue bilang tadi, dia gak terlalu tinggi Jadi kalo lo mangar ngepop, dia masih responsif banget Lanjut, buat wheels-nya sendiri, gue pake Paul Peralta Dragon Formula 93A Yang katanya, walaupun dia ini soft, tapi masih bisa nge-slide dengan sempurna Dan bener aja, pas gue pake di jalanan beraspal, dia gak geter sama sekali Jadi mood parah, enak banget Dan pas gue pake slappy crew, dia masih bisa nge-slide dengan sempurna tanpa rasa nyangkut sama sekali Jadi paten banget Cuman pas gue pake di jalanan halus kayak di skatepark, emang rada keset sih buat ngelakuin power slide, slide, dan lain-lain Tapi semakin ancur jalanannya, semakin nyaman dia dipake wheels-nya Papan ini sendiri diklaim memiliki ketahanan pop yang luar biasa Jadi walaupun udah dipake lama, dia gak bakalan menurun kualitas pop-nya Dan bener aja, setelah gue pake sekitar 1 bulan, pop-nya tuh masih perfect banget Masih berasa kayak papan baru Lagi gak sih? Lagi lah Minusnya papan ini adalah harganya yang lumayan Miki dompet menangis Tapi dibandingkan dengan ketahanan dan nikmat yang dia miliki Menurut gue ya sepadan lah ngeluarin duit segitu Di Indonesia sendiri, harga papan ini sendiri di 1,4 sekian Tapi kebetulan gue dapet diskon kemarin Jadi 1 juta pas udah sampe rumah Ya lumayan lah hemat, hampir gope gitu kan Dan kalo buat wheels si dragon formula-nya sendiri itu Gue dapet di harga 5,80 Jadi sebenernya lebih murah dibandingkan speedfire Dan tergantung fungsinya sih Kalo lo biasa main di aspal Jalanan yang kasar Dan sering check spot di street Menurut gue wheels ini cocok banget lo pake Karena selain dia lebih nyaman buat dipake jalanan aspal Lo gak harus ngeluarin tenaga ekstra buat nge-push di jalanan beraspal Yang kalo pake wheels 101A atau wheels hard lainnya tuh Lo nge-push ekstra banget buat mempertahankan speednya itu Sedangkan kalo pake ini ya kayak main di skatepark aja sih So kesimpulan adalah papan Paul Peralta ini Dan wheels dragon formula dari Paul Peralta ini Sangat cocok buat lo pake Dengan catatan di kondisi yang lo seringnya main di aspal misalkan Jadi lo bisa menghemat tenaga lo buat nge-pushnya Sedangkan kalo lo main di skatepark Menurut gue dragon formula ini masih kurang cocok sih buat dipake Gitu Nah kalo lo sendiri nih lebih sering main di street Atau di skatepark Coba komen ya Nah segitu aja review skate dari Paul Peralta ini Nextnya enakan kita review apa lagi ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dadah Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya